Sekolah Tinggi Agama Islam Pati mewisuda 161 mahasiswa starata 1 yang ke-27 secara online. Adapun mahasiswa tersebut ialah 139 wisuda wantar biyah dan 22 mahasiswa syariah. Dengan menerapkan protokol kesehatan, prosesi wisuda virtual berlangsung diaulah kampus setempat Sabtu pagi. Ketua STA Ipati, Aida Husna mengatakan, wisuda secara online merupakan yang pertama kalinya diterapkan. Pelaksanaan wisuda secara daring mengingat situasi dan kondisi pandemi sekarang yang memaksa harus melakukan wisuda online untuk menghindari kerumunan orang dalam jumlah besar. Ketua STA Ipati juga berharap agar wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh untuk masyarakat luas. Dari ini kita melaksanakan wisuda sarjana serata 1 yang ke-27. Kita memwisuda 161 orang mahasiswa yang terdiri dari 139 untuk wisudawan jurusan terkiah dan 22 orang dari jurusan syariah. Pertama kali secara online, Bu, ya? Iya, betul. Dan ini insya Allah yang pertama kali di Kabupaten Parti kita melaksanakan wisuda secara daring. Karena memang mengingat kondisi situasi pandemi sekarang, kita mau tidak mau harus melaksanakan wisuda secara online untuk menghindari kerumunan orang dalam jumlah besar. Harapan saya semoga para wisudawan-wisudawati dapat mengamalkan ilmunya di masyarakat dan nanti bisa bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Wisudawan dari jurusan Ahwal Asyasiah atau Hukum Keluarga Islam, Nur Hadi, mengatakan dirinya sangat bangga lantaran STA Ip dapat melaksanakan wisuda meski secara online. Sebetulnya lebih baik itu kalau tidak ada masa-masa COVID ini enaknya ya, offline ya. Tapi ternyata kita mengadakan online, alhamdulillah kita merasa bangga karena sekolah tinggi selamat di kita tersebut ini bisa satu-satunya perguruan tinggi di Parti yang mengadakan wisuda online dengan alhamdulillah lancar. Sementara itu, lulusan terbaik STA Ip, Umi Azizah mengatakan meski di wisuda secara online, para mahasiswa tetap lapang dada mengingat kondisi saat ini yang belum memungkinkan bagi kampus untuk menggelar wisuda secara tatap muka. Ya, alhamdulillah dari perguruan tinggi sekolah tinggi agama Sambil Hadi ini yang sudah bisa menambahkan protokol kesehatan itu dengan secara wisuda online dan semoga semuanya bisa menerimanya dengan alhamdulillah karena ekspetasi kita-kita kan pengennya itu offline gitu ya karena berkait adanya pandemi ini ya terpaksa dilaksanakan secara online atau secara dikasih. Untuk diketahui dalam wisuda tersebut, Bupati-Pati Haryanto, Wakil Bupati-Pati Sefularifin, dan beberapa alumnus turut memberikan ucapan secara virtual. Ucapan tersebut diputar langsung saat prosesi wisuda. Tim Liputan Cahaya TV